Datuk channel kembali menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera untuk kita semua, Homswastiastu, name budaya, salam kebajikan, rahayu. Sekilas sejarah, arti penting, dan tradisi perayaan, tanggal 17 Agustus bagi bangsa Indonesia. Libur tanggal 17 Agustus adalah hari libur nasional yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus di Indonesia, tanggal tersebut merupakan perayaan hari kemerdekaan Indonesia, yang menandai momen bersejarah ketika bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Libur tanggal 17 Agustus menjadi momen penting bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan serta mengupuk rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Sejarah hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus Sejarah hari kemerdekaan Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohamad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Penjajahan lebih dari tiga abad oleh Belanda berakhir dengan proklamasi tersebut. Tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus menghadapi banyak kesulitan, seperti menghadapi tentara Jepang yang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II. Namun, semangat perjuangan dan keinginan untuk kemerdekaan terus berkobar, dan pada akhirnya, Indonesia dapat menyatakan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Arti penting libur tanggal 17 Agustus bagi bangsa Indonesia. Libur tanggal 17 Agustus memiliki makna yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sekarang menjadi simbol persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau budaya mereka. Selain itu, perayaan ini mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan membentuk Indonesia sebagai negara yang berdaulat sendiri. Libur tanggal 17 Agustus juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air. Untuk merayakan kemerdekaan, berbagai peringatan diadakan di seluruh Indonesia, termasuk upacara bendera, kompetisi, dan acara budaya. Untuk menjaga semangat nasionalisme tetap hidup di generasi berikutnya, generasi muda dididik untuk mempelajari dan menghargai sejarah perjuangan kemerdekaan. Tradisi perayaan libur tanggal 17 Agustus. Di seluruh Indonesia, tradisi meriah dalam merayakan hari kemerdekaan selalu terlihat dengan jelas. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh penjuru Indonesia, di setiap sudut desa, kota, dan gedung-gedung dihiasi dengan pernak-pernik merah putih. Perayaan libur tanggal 17 Agustus di Indonesia diwarnai dengan berbagai tradisi dan kegiatan yang meriah. Beberapa tradisi perayaan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia antara lain, upacara bendera, di sekolah, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya, upacara bendera menjadi tradisi yang tidak boleh terlewatkan. Upacara ini diikuti oleh siswa, guru, pegawai, dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada bendera dan simbol kemerdekaan. Lomba dan perlombaan Berbagai lomba seperti lomba lari, panjat pinang, tarik tambang, dan lomba tradisional lainnya diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Lomba ini diikuti dengan semangat oleh masyarakat dari berbagai usia. Pawai dan karnaval Di beberapa daerah, digelar pawai dan karnaval dengan peserta berpakaian adat, menampilkan berbagai atraksi budaya, musik, dan tari-tarian sebagai perayaan keberagaman budaya Indonesia. Festival Makanan dan Kuliner Festival Makanan dan Kuliner khas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai makanan tradisional dari berbagai daerah dipamerkan dan dijual selama perayaan. Konser musik dan hiburan rakyat, konser musik dan pertunjukan seni lainnya sering diadakan untuk menghibur masyarakat selama perayaan tanggal 17 Agustus. Demikian, sejarah singkat hari libur, tanggal 17 Agustus dan maknanya bagi kita bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah bersama Datuk Channel. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.